Selamat menikmati Lalu nenek-nenek itu bikin rendangnya bukan dari kayu sembarangan Mereka memakai kayu kulit manis Kayu kulit manis itu mengeluarkan aroma yang sangat enak untuk rendang Karena kalau di slice itu kan getahnya hilang Sementara yang bikin aroma bawang itu keluar kan getah dari bawang itu sendiri Sebenarnya kalau di luar mungkin orang mengenalnya dengan sebutan rendang Tapi kalau di padang itu namanya rendang Memasak dari yang banyak menjadi sedikit itu namanya rendang Makanan rendang biasanya itu hanya digunakan untuk acara-acara besar Karena bahan sama proses pembuatan rendang itu panjang dan membutuhkan banyak waktu Uang tentunya makanya rumah tangga tidak jarang memasak rendang Uap itu bisa bikin ini hitam Aduknya harus dibolak-balik, diputar dibolak-balik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!